Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa channel Jenang Tawul Kabupaten Blora memang kaya akan hal-hal mistik, namun aura mistisme itu menjadi daya tarik sendiri bagi pegiat wisata religi terutama bagi masyarakat Kabupaten Blora sendiri, bahkan dari daerah lain seperti Pati, Rembang, Demak, Jepara, Semarang, Bojonegoro Jawa Timur dan sebagainya Pemirsa, inilah 5 tempat yang menjadi destinasi wisata religi di Kabupaten Blora Simak video ini sampai selesai, silakan berkomentar, pastikan juga untuk like, subscribe dan share Yang pertama makam Sunan Pojok, Sunan Pojok atau Sheikh Abdul Rohim, merupakan pejabat tinggi di bidang militer Kerajaan Mataram Islam Yang saat itu dipimpin oleh Sultan Agung Hanyok Rokusumo, Raja ketiga Kerajaan Mataram Islam sekitar tahun 1613 sampai tahun 1645 Sunan Pojok mempunyai nama kecil Abdul Rohim, beliau juga mempunyai nama gelar Dan nama gelar Sunan Pojok diantaranya adalah Pangeran Pojok, Pangeran Surabahu, Pangeran Surabaya, Pangeran Sedah, Sheikh Amirullah Abdul Rohim serta Wali Pojok Blora Ada juga yang menyebut Mbah Benun Sebagai panglima perang, Sunan Pojok ditugaskan oleh Raja Mataram Sultan Agung Hanyok Rokusumo untuk perang melawan VOC di Batavia Sunan Pojok bersama pasukannya berhasil menang pada tanggal 26 November tahun 1626 Dan itu adalah kemenangan satu-satunya perang melawan VOC yang dimenangkan pasukan Mataram Dalam buku Babat Ngeksi Gondo dan Babat Mentawis menceritakan bahwa Sultan Agung Hanyok Rokusumo pernah mengirim panglima perang bernama Surabahu Ketuban yang saat itu sedang dilanda pemberontakan Sangat diakini Sunan Pojok lah yang saat itu dikirim Dengan memimpin banyak pasukan, Sunan Pojok berhasil menyelesaikan pemberontakan itu Namun saat akan kembali ke istana di Yogyakarta, Sunan Pojok jatuh sakit sehingga memutuskan untuk singgah di Blora Sunan Pojok yang sakit dan kelelahan akhirnya meninggal Semula Sunan Pojok dimakamkan di Dusun Pojok, Desa Buluroto Kecamatan Banjarejo Blora Kemudian makam beliau dipindahkan putranya yakni Raden Mas Sumodito yang diangkat sebagai Bupati Blora pertama kali oleh Sultan Hanyok Rokusumo Dan makamnya dipindahkan ke Makam Gedong Blora yang saat ini berada di selatan Alun-Alun Lokasi makam beliau berada di Makam Gedong, Kelurahan Kauman, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, Jawa Tengah Kedua Makam Syekh Abdul Kohar Syekh Abdul Kohar adalah seorang ulama atau waliullah yang berasal dari Tuban Yang mendakwakan agama Islam di Blora Utara tepatnya di Desa Ngampel atau Ngampel Gading Syekh Abdul Kohar merupakan salah satu keturunan Kesultanan Demak dari garis Joko Tingkir atau Sultan Hadi Wijaya, Raja Kerajaan Pajang Silsilah nasab beliau menurut kitab berbahasa Arab pegon karya Muhammad Said Hadi Ngadipurwo adalah Sultan Trenggono mempunyai puteri bernama Ratu Mas Cempoko yang dinikah oleh Joko Tingkir atau Sultan Hadi Wijaya Sultan Hadi Wijaya berputera Raden Sumohadi Ningrat atau Pangeran Benowo Berputera Raden Sumohadi Negoro atau Pangeran Sambo Berputera tiga orang yaitu Nyai Ageng Malduwud Tuban, Syekh Abdul Kohar Ngampel Blora dan Syekh Ahmad Mutamakin Kajenpati Lokasi makam berada di Desa Ngampel, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora Ketiga Makam Pocut Merah Intan Pocut Merah Intan adalah seorang pejuang wanita dari Aceh yang gigih tanpa kenal takut melawan penjajah Meski belum banyak dikenal oleh masyarakat, namun perjuangannya membuat ciut nyali penjajah Belanda Pocut Merah merupakan nama panggilan khusus bagi perempuan keturunan keluarga Sultan Aceh Pocut Merah Intan termasuk tokoh Kesultanan Aceh yang paling anti terhadap Belanda Pocut Merah Intan pun memilih bercerai dengan suaminya, Tuanku Abdul Majid yang menyerah kepada Belanda Dengan menyerahnya suami, maka Pocut Merah Intan melanjutkan perjuangan dengan mengajak anak-anaknya ikut berjuang melawan penjajah Dalam sebuah pertempuran di Sikli, Pidi pada tanggal 11 November tahun 1902 Pocut Merah Intan tertangkap, diceritakan, kala itu Pocut Merah Intan memberikan perlawanan sangat sengit Dia harus berhadapan dengan 18 orang Marsose atau Serdadu yang dipimpin oleh Feldman Marsose merupakan satuan militer khusus yang dibentuk Belanda untuk menghadang gerakan gerilyawan Aceh termasuk menangkap Pocut Merah Intan Meski sendirian, Pocut Merah Intan tak kenal takut, dengan senjata rencong di tangan Dia memberikan perlawanan, meski menderita luka parah dia tak menyerah, bahkan dia menusuk seluruh pasukan Marsose Semangat yang tak kenal padam itu membuat Belanda menjulukinya, Helda Fting atau, yang gagah berani Pada tanggal 6 Mei tahun 1905, Pocut Merah Intan bersama kedua putranya dan seorang keluarga Sultan Aceh bernama Tuanku Ibrahim dibuang ke Blora, Jawa Tengah Lokasi makam berada di pemakaman umum di Desa Temurejo, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora Keempat Makam Wali Balun atau Pangeran Penjaringan Wali Balun merupakan sebutan untuk Pangeran Anom Pangeran Penjaringan Beliau adalah tokoh ulama yang mensyarkan Islam di Desa Balun dan sekitarnya Dalam beberapa keterangan dikatakan bahwa Wali Balun atau Pangeran Penjaringan ini adalah adik Pangeran Benowo Putra Joko Tingkir atau Sultan Hadi Widjoyo Suatu ketika Pangeran Anom atau Wali Balun beserta saudaranya yang lain mendapat perintah dari sang kakak Pangeran Benowo untuk mencari pusaka keraton yang hilang Setelah pusaka diketemukan dan dikembalikan kepada Pangeran Benowo, Wali Balun melanjutkan pengembaraannya Wali Balun adalah seorang ulama yang gemar mengembara dan bertapa atau uslah melakukan riadoh untuk bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT Sampailah Wali Balun atau Pangeran Penjaringan di Desa Balun Beliau mengajar dan mensyarakan agama Islam di desa ini, membangun masjid dan pesantren Wali Balun pun menikah dengan gadis setempat yang bernama Serikaton Dan menghabiskan hidupnya hingga wafat di Desa Balun ini Oleh karena beliau dikenal dengan nama Mbah Wali Balun atau Kiai Balun Dan yang kelima makam Purwosuci Ngeraho Kedung Tuban Menurut cerita Tutur Tinular, Purwosuci adalah Adipati Panolan sebelum Raden Haryo Penangsang Beliau mempunyai nama Adipati Noto Wijoyo Adipati Noto Wijoyo beserta istrinya Inoto Wijoyo Dianggap berjasa besar dalam mendakwakan agama Islam di daerah Kedung Tuban dan dalam pembangunan Kabupaten Blora Lokasi makam beliau berada di Duku Kedinding Desa Ngeraho Kecamatan Kedung Tuban Kabupaten Blora Demikian pemirsa semoga bermanfaat Amin ya robbal alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh